Sementara itu saudara, selama dilanda musim kemarau sejak satu bulan terakhir ini telah mengakibatkan kolam matai di Kabupaten Aceh Besar sebagai sumber air bersih dan lokasi wisata pemandian warga mulai kering kerontang sejak dua minggu ini. Kolam matai yang sebelumnya ramai dikunjungi wisata pemandian dan sebagai sumber air bersih utama PDAM Aceh Besar sejak dua minggu ini lokasinya sepi dari pengunjung. Karena kolam di bawah kaki gunung matai mulai mengering selama dilanda kemarau. Kekeringan kolam matai ini merupakan kali ketiga yang terjadi sejak dua tahun terakhir ini. Padahal sebelumnya, kolam matai sejak dulu sumber airnya sangat jernih dan berlimpah karena berada langsung di bawah kaki gunung matai Kabupaten Aceh Besar. Menurut warga, kekeringan kolam matai atau mata air ini akibat rusaknya ekosistem kawasan hutan di gunung matai sehingga siklus dan endapan air telah terganggu. Akibatnya saat dilanda musim kemarau, kolam matai langsung mengering.